Intro Badan Narkotika Nasional menggandeng kementerian dalam negeri dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika atau P4GN yang diwujudkan dengan penanda tanganan nota kesepahaman Pada nota kesepahaman tersebut, BNN dan P4GN sepakat dikerjasama dalam pelaksanaan program P4GN serta pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang P4GN Selain melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dalam kesempatan yang sama Sekretaris Utama BNN dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dalam rangka sinkronisasi dan verifikasi Intro Untuk pasal 127, pasal 54 ini perlu saya sampaikan ke forum 127 itu adalah pasal yang memungkinkan seorang yang ditangkap penggunaan narkotika untuk dilakukan reabrikasi Nah ini saya harapkan di ajokannya pasal bunga Bapak Kalau yang hasil sebelumnya kita asismen Bapak Jadi saya harapkan setiap tangkapan-tangkapan dari kepolisian itu bisa di asismen di BNN Disitu asismen ada dua-dua masalah hukum dan medis Hukumnya kita ingin tahu kejadian mana nih barang-barang ini yang mereka gunakan Lalu medisnya sejauh mana mereka menggunakan Nah hasil dari asismen ini menjadi acuan Pak Dari kami sudah tersepakat dengan kabar reskrim Dengan jam hidup Dengan jaksa agung kamar pindahan umum Pak Pak Suhadi Untuk sama-sama satu persepsi Pak 127 ini Supaya mereka ini tidak semuanya langsung masuk penjara Bagaimana kapan kabinet yang pernah Dan sering diadakan bahwa masalah penarkoba ini adalah masalah musuh utama manusia kita Hampir tiap hari saya kira pengelepukan Maupun penyitakan penarkoba itu dimana-mana itu masyarakat Ya karena bentuk luasnya masalah kita Pintu masuk jalur tikusnya juga banyak Dan tadi memang masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri oleh PNN Tapi harus seluruh yang terlibat di sini Diharapkan kerjasama ini mampu mempersempit pergerakan bandar Sehingga generasi muda terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.